POSISI PARTAI Keadilan Sejahtera PKS Tahun 2024 sampai tahun 2029 dia kemudian mempertanyakan posisi yang akan dipilih oleh PKS, baik menjadi koalisi atau oposisi. PARTAI yang sebelumnya mengusung Anies Imin dalam Pilpres tahun 2024, kini sudah menyatakan rencananya untuk bergabung dengan pemerintah setelah pemilu berakhir. PARTAI Nasional Demokrat Nasdem dan PARTAI Kebangkitan Bangsa PKB berencana untuk bergabung dengan koalisi presiden terpilih Prabowo Gibran dalam pemerintahan mendatang. Namun, PKS masih belum menentukan pihak yang akan mereka dukung, sehingga sampai saat ini tersisa PKS dan PDIP yang masih berada di persimpangan jalan. Sementara itu, Partai Politik Pengusung Utama Koalisi Prabowo Gibran terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PNA empat partai tersebut sudah 280 dari 580 kursi di DPR dalam pemerintahan selanjutnya.